Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya karena mungkin rasa ya, dari rasanya rempah-rempahnya atau bumbunya tuh terasa. Ya mungkin kalau orang Jawa bilang itu apa ya, nagih gitu. Nah itu semua karena dari bahan baku yang kita perhatikan. Sambalnya dan juga pasti harganya. Jadi kita tuh nggak terpengaruh dengan naiknya harga, kita tetap tidak pernah mengurangi takarannya sudah kita buat bersama gitu. Saya mau tanya banyak juga nggak sih bu yang online, kan jaman sekarang online gitu. Oh banyak, banyak ya. Jadi semenjapan yang kemarin itu 2 tahun ada pengaruh nggak? Oh iya, itu malah itu banyak online itu. Lebih banyak online. Sebenarnya ada teknik rahasia nggak sih? Misalkan zaman sekarang harus melawan kayak ayam goreng fast food gitu. Kira-kira pakai teknik yang di deep fry lah, di macem-macem kalau Ibu Yati dari dulu tekniknya sama. Tekniknya sama. Diungkep dulu kan sebenarnya intinya ya, ungkep lalu digoreng ya. Sesederhana itu berarti rahasiannya adalah di bumbunya. Iya. Dan juga sebetulnya ya di prosesnya pasti ya ada prosesnya harus diperhatikan sehingga hasil akhirnya seperti itu. Ada tips nggak sih Bu buat anak-anak muda yang mau buka bisnis restoran? Kalau saya bilang kalau anak-anak muda harus sabar. Jadi buka usaha itu nggak dibilang mudah. Nah ya mudah tapi sebetulnya nggak mudah karena kita harus tahan dengan situasi kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame, sepi. Nah itu kita harus bertahan terus. Dan coba cari masukan terus ya. Apa yang perlu diperbaiki. Dan juga apa namanya ya, masukan dari orang-orang itu jangan diabaikan. Abaikan. Harus diperhatikan. Ada orang suka banyak yang komplain Bu. Kembali kepedesan gitu. Iya pasti. Jadi harus pilih-pilih komplainan juga. Kita harus pilih. Kalau itu ya apa namanya. Kita bilang maaf kalau memang kurang memuaskan. Tapi kita akan perhatikan apa yang dikatakan oleh customer. Biasanya tuh kalau selama aku syuting banyak ada momen-momen yang membuat restoran itu terkenal. Seperti contohnya didatangi Bapak Presiden atau didatangi Pak Bondan masuk TV. Tiba-tiba orang berdatangan. Kalau di sini saya yakin orang semua yang dari Jakarta atau yang mampir ke Malang pasti berhenti di air antennas. Ada nggak sih satu orang yang membantu mempromosikan? Banyak sebenarnya ya. Ya banyak tapi nggak khusus gitu. Nggak khusus. Jadi nggak khusus. Ya memang banyak zaman itu siapa ya? Ya banyak artis-artis lah yang datang di sini. Tapi itu bukan yang jadi ini ya. Kalau saya bilang yang penentu ya memang dari kualitas. Dan mulut ke mulut. Iya. Cukup aku pertanyaan terakhir. Ini baunya enak banget. Saya udah lapar. Kira-kira apa yang harus saya makan di sini selain ayam misalkan? Cumi. Cumi. Cumi itu juga top seller. Oke. Gurami. Apa lagi? Gurami. Gurami. Oke. Gurami, cumi sama ayam. Oke Bu. Terima kasih lo aku udah di jamur. Sekarang aku mau makan. Oh sambal tempe juga. Sambal tempe. Jadi sambalnya juga macam-macam di sini. Ada macam-macam. Ada sambal tempe, sambal terong, sambal pencet, sambal mangga muda. Oke berarti semuanya bisa dicoba. Coba aja semua. Oke saya coba kalau gitu. Oke ayam tenes malang. Ini sebenarnya gue udah sering beli sih. Karena di Jakarta. Bukan di Jakarta sih. Tepatnya kalau di Jakarta itu di Bintaro. Jadi ya tangerang lah ya. Gue sering beli juga. Tapi sekarang gue nyobain aslinya. Dan ini kelihatan nikmat banget. Gue jelasin dulu. Ada nasi. Jadi itu ayam tenes bukan jualan ayamnya doang. Tapi jualan berbagai macam gorengan. Ada gurame goreng. Cumi goreng. Dan disertai dengan sambal-sambalnya. Ada sambal tempe. Sambal tomat buat gurame. Sambal mangga. Ini juga ada sambal bajak buat ayamnya. Ada kecap juga. Lo kalau di Pulau Jawa. Kalau makan ayam goreng udah pasti ada kecapnya. Dan yang paling dicari orang adalah menu legendaris. Ayam goreng tenes. No wonder orang balik lagi disini cuma buat makan ayam goreng. Ayam goreng doang loh. Cuman rasanya juicy banget. Lo tau gak sih kalau ayam goreng itu. Ayam kampung itu. Kalau yang enak biasanya itu dia lengket-lengket gitu. Karena ada gelatinnya lebih banyak. Dan ini ayamnya itu kayak gitu lengket-lengket. Kulitnya crunchy tapi asin dan gurih. 31 tahun jualan ayam. Inilah rasanya kualitas. Ini karena makanannya banyak banget. Dan gue gak mungkin habis ini sendirian. Jadi gue dan kru akan habis ini. Setelah mencoba resto yang legendaris. Gue masih punya beberapa jam sebelum ninggalin malam. Rasanya kurang puas kalau di setiap kota. Tidak mencoba hidden jam. Untuk itu saya akan menggunakan list rekomendasi dari Grab. Seru banget habis jalan-jalan di kota Malang. Dan liat-liat kotanya. Tapi gue masih mood banget untuk cari ayam goreng. Setelah gue tanya-tanya ke teman lokal gue. Mereka merekomendasikan yang satu ini. Ayam goreng yang katanya hidden jam di kota Malang. Mari kita coba ayam goreng. Oker. Let's go. Resto hidden jam satu ini terkenal dengan inovasinya yang tidak hanya berhenti di resep tradisional. Tapi juga selalu mencoba hal baru biar pelanggannya tidak bosan. Untuk cari tahu lebih lagi tentang ayam goreng roker, gue dibantu oleh Mas Rama. Mas, aku mau bertanya. Ayam goreng roker itu sudah berapa lama? 2006. Sekarang 2022. Berarti sudah 16 tahun. 16 tahun? 16 tahun. Mas sendiri atau memang diturunkan dari keluarga sebenarnya? Tidak. Ini diturunkan dari keluarga. Oh ya? Jadi awalnya itu 2006 itu baru ada brand ini. Namanya ayam goreng roker ini. Sebenarnya brandnya itu warung ayam goreng roker. Oh warung. Jadi dulu itu warung kecil gitu? Sebetulnya memang kita konsep itu rumah makan sebetulnya. Cuma kita kasih nama warung supaya ada label. Kalau kita itu warung pinggiran. Harga masuk sama market yang kita pakai. Tapi ibu berarti jago masak ayam dulu? Apa dapat resepnya dari mana berarti? Jadi dulu itu macam-macam kayak ayam kermes itu kan macam-macam. Itu brand di seluruh Jawa Timur. Kebetulan ibu saya dulu itu cobanya di... Panda... Eh bukan pandaan. Pasuruan kalau gak salah dulu itu. Pasuruan. Terus yang ayam manisnya itu. Itu sebetulnya hasil tiru modifikasi dari... Ayam goreng di salah satu kota di Jawa Timur. Oke. Amati tiru dan modifikasi. Berarti kalau dimodifikasi akan lebih baik rasanya pastinya. Harusnya. Harusnya lebih baik. Tapi menarik juga ini karena... Dari roti goreng gitu ya. Roti kering. Roti kering. Terus sekarang menjadi ayam goreng. Menu-menunya yang spesial apa aja kalau disini? Berarti bukan ayam tok. Sebetulnya kita itu ada beberapa menu chef ya. Cuma kalau kita memang spesialisasi kita di ayam goreng. Cuma sebagai menu-menunya pelengkap lain. Kayak misal lele, kurame, terus kayak tempe, urap-urap. Menu-menunya pelengkapnya masih belum terlalu banyak. Cuma memang kita fokusnya ada di ayam goreng. Apa sih dibalik arti roker? Nah sebelum tahun 2006. Sebetulnya kan ini sudah berganti-ganti bisnis sih. Pertama dari mebel. Mungkin ada beberapa mebel disini yang masih pakai bekas-pekas mebel yang lama. Tapi ini gak baru ini. Roker itu sebetulnya memangnya roti kering. Jadi dulu jualan roti kering? Dulu itu roti kering. Kita jual roti kering. Ibu saya itu punya resep roti kering. Kita jual cuma lakunya waktu Idul Fitri aja kan. Akhirnya gak jalan. Kita ganti ayam goreng. Terus kira-kira apa yang namanya yang menjual ya? Roker pakai nama Roker. Sampai sekarang akhirnya nama Roker itu akan terus tetap terpakai. Kenapa ya orang harus datang ke ayam goreng Roker? Karena kita beda. Karena kita beda. Kita emang spesialis di ayam goreng kermas dan ayam goreng yang kita sebut ayam manis. Pokoknya disini spesialnya ayam goreng kermas, ayam goreng manis. Ayam goreng manis. Itu yang harus dicoba kalau ke Malang dan mampir ke sini. Itu yang bikin beda. Ada mas mau nyampaikan sesuatu mungkin ke teman-teman? Oke teman-teman semua se-Indonesia Raya. Jangan lupa untuk menemukan kita artimanya kesan ada dua. Ayam goreng kermas dan ayam goreng manis. Silahkan dicoba semuanya. Ayam goreng kermas, ayam goreng manis. Mas terima kasih. Kirain masnya roker ya. Kirain masnya roker gitu. Musisi. Oke mas, saya jadi penasaran sebenarnya. Jadi saya mau pesen banyakan deh. Biar bisa cobain semua. Kalian krunya juga lapar soalnya. Boleh. Ayam goreng roker. Mari kita coba. Tadi gue cuma pesen satu doang sebenarnya. Ayam goreng kermasnya. Cuma datangnya banyak banget. Jadi gue tunjukin dulu ke teman-teman. Di sini ada ayam goreng kermasnya. Ini sangat affordable. Jadi harga yang paling mahal itu setahu gue cuma 27 ribu. Itu ikan gurame. Lainnya kayak chicken steak aja itu cuma 22 ribu. Ini ada ayam bakar kecap. Ada kermesan ekstra di sini. Ayam geprek. Pake kermesan juga dikit. Ada sayurnya urap-urap. Ada sambalnya. Dan juga di tempat ini tuh cukup modern sih menurut gue. Karena mereka juga jualan chicken steak. Kayaknya gue cobain chicken steak dulu ya. Chicken steaknya pake hot plate lagi. Dan ini harganya 22 ribu. Kalau ini di Jakarta sih udah gue pesen tiap hari. Dan chickennya tuh gak pelit gitu. Wow. Kalau lo liat ya. Ayamnya tuh udah tender banget. Fell to the bone. Dan juga meresap sampai ke dalamnya. Ini sudah pasti enak sih kayaknya. Cobain dulu ya. Ayamnya manis. Ada kecapnya. Lembut kayak ayam jawa gitu loh. Makan-makan guys. Lo mau ini gak? Ya aku mau ini. Ini mau kermesan gak? Ini enak banget. Ju. Lo pasti doyan Ju. Ayam. Lo mau pake sambal gak? Tunggu. Urap mau urap. Meskipun singkat, gue sangat puas menyempatkan diri untuk makan di resto-resto ayam goreng hari. Pemiliknya yang ramah, makanannya yang nyaman di lidah, dan kesempatan untuk bonding dengan kru melalui makanan itu membuat perjalanan jauh terasa lebih seperti jalan-jalan bareng keluarga kedua. Kota Malang sangat berkesan di gue, bukan karena hanya keindahan kotanya, tapi juga memori yang terbentuk dari trip kali ini. Gue pasti akan kembali lagi ke Malang suatu hari. Semua restoran yang gue kunjungin hari ini ada di aplikasi GrabFood, dan juga ada di list Resto Legendaris. Gue Yuda Bustara, sampai ketemu di kota selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.